Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI Stasiun Kalimantan Utara Senang sekali rasanya saya, Tika Ridwan, pada kesempatan ini bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Mutiara Hati Pemirsa kita tahu bahwa keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang ada di dalam masyarakat yang terjadi karena adanya ikatan pernikahan atau janji suci perkawinan di dalam keluarga nantinya akan ada anak yang lahir dan dibesarkan oleh keluarga dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak sejak ia lahir oleh karena itu keluarga memegang peranan penting dalam membentuk nilai-nilai dan karakter anak untuk menjadi anak yang berbudi pekerti luhur Namun sayangnya akhir-akhir ini seringkali kita jumpai bahwa terjadi kemerosotan atau memudarnya nilai-nilai yang dibina di dalam sebuah keluarga Oleh karena itu hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana peran keluarga dalam mendidik dan juga membentuk generasi yang khoyrul umah atau generasi Qur'ani Dan hari ini bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Mariatul Kipiah, SPDI Mari kita sama-sama selapan narasumber kita pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah sehat luar biasa Alhamdulillah Baik Ustazah, selain berda'wah nih bisa diceritakan mungkin keseharian Ustazah seperti apa sehari-harinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Mariatul Kipiah, SPDI Yang pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi pada acara Mutiara Hati Siaran TVRI Kaltara Untuk keseharian saya disamping sebagai ASN Begitu ya, di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bulungan Dalam hal ini adalah selaku guru di MTSN Negeri Bulungan Namun di luar daripada kesibukan saya selaku ASN Tentu yang paling utama dan pertama adalah Tugas selaku sebagai seorang istri Dan juga ibu dari ketiga putra dan putri saya Dan Alhamdulillah memang kami berkomitmen Begitu ya, karena kehijraan kami dari Jawa menuju Kalimantan Itu yang pertama tujuan kami adalah untuk i'lali kalimatillah Meneruskan perjuangan dakwah yang mudah-mudahan Mesti dengan keterbatasan ilmu Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya Jadi salah satu kesibukan Selain sebagai seorang ibu rumah tangga Sebagai seorang istri dan juga salah satu ASN Di lingkungan Kementerian Agama Juga aktif di berbagai organisasi Yang membidangi dakwah Salah satunya yaitu Sebagai Wakil Ketua Badan Kontak Majlis Ta'lim Provinsi Kalimantan Utara Kemudian menjadi Ketua Yayasan Himpunan Da'iyah dan Majlis Ta'lim Provinsi Kalimantan Utara Dan juga selaku koordinator bidang dakwah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Utara Luar biasa Masya Allah Sangat panjang sekali karirnya ya Masya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah dalam berdaulah Amin, Amin, Insya Allah Baik Ustazah nanti akan menyampaikan tausia ya Insya Allah Baik para pemirsa sekalian Kita akan langsung saja dengarkan tausia dari Ustazah Maria Tulkiftia SPDI Tentang peran keluarga terutamanya ibu dalam membentuk generasi Qur'ani atau generasi berahlakul karima Khairul Umar Mari bersama-sama kita dengarkan penyampaian dari Ustazah Maria Tulkif Silahkan Ustazah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Assalatu wassalamu ala nabiil Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum biikhsanin ila yaumid din amma ba'ad Pemirsa mutiara hati siaran TVRI Kaltara Dimanapun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Marilah kita senantiasa Memanjatkan puji dan syukur Keharibaan Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala Biqaulina alhamdulillah Karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah Sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugas kita Selaku hambanya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah Dan berada pada jalan yang Allah Ridhoi Salawat beserta salam Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Semoga senantiasa tercurah limpa Kepada seorang yang menjadi pelopor revolusioner sejati Yang telah merombak peradaban jahiliah Menuju peradaban ilmiah Dan wabil khusus telah mengantarkan kita Umat akhir zaman Sehingga mendapatkan posisi yang begitu mulia Baik itu dihadapan manusia Maupun dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan gelar khairul ummah Namun perlu diketahui bahwasannya Gelar khairul ummah Perlu mendapatkan sebuah konsekuensi Ya konsekuensinya Salah satunya adalah kita harus terus dan terus Untuk membekali diri Meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah Dengan belajar, belajar, dan belajar Permirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada pagi menjelang siang hari ini Yaitu peranan keluarga dalam rangka membentuk generasi khairul ummah Kita tahu bahwa betapa pentingnya peranan keluarga Karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah bangsa yang besar ini Bangsa yang maju diawali dari sebuah komunitas terkecil yang ada di masyarakat Yaitu keluarga Jika keluarga itu dalam keadaan Sakinah mawadda wa rahmah Dalam keadaan yang baik Insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi yang menjadi harapan kita semua Yaitu generasi khairul ummah Namun tentu hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan Karena perlu adanya sebuah ikhtiar, upaya Untuk memperoleh suatu generasi yang kita harapkan Generasi khairul ummah itu memerlukan sebuah konsep Yang mana konsep itu yang seyogianya diterapkan Sejak pranikah Jadi persiapan untuk mendapatkan generasi yang membanggakan Itu semestinya seyogianya dipersiapkan sejak pranikah Sebelum menikah Karena apa? Karena untuk memilih pasangannya Suami yang soleh dan istri yang soleha Itu mekan peranan yang sangat menentukan Untuk mendapatkan sebuah keturunan generasi yang soleh dan soleha Bapak Ibu hadirin permirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Surat At-Tahrim ayat 6 Berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu U'anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhan nasu wal hijara Alayha malaikatun giladun Shidadun la ya'sunallaha ma'amarhum Wa yaf'aluna ma'yummarun Ayat tersebut Mengandung sebuah peringatan ya Peringatan warning kepada kita semuanya Selaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Dikatakan disitu U'anfusakum jagalah dirimu Dan ahli keluargamu Dijaga dari apa? Yaitu dari narun Dari siksa api neraka Yang mana siksa api neraka digambarkan begitu sangat dasyatnya Alayha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma'amarhum Wa yaf'aluna ma'yummarun Yaitu siksa yang sangat amat pedih Dan di dalamnya penuh dengan malaikat-malaikat yang sangat keras Sangat melaksanakan perintah Allah apa yang telah diperintahkan Baik luar biasa sekali ustazah Mohon maaf kita jidah dulu ustazah Karena setelah ini kita akan sambung lagi Setelah jidah parewa berikut Baik pemirsa Kita akan kembali lagi Berbincang dengan ustazah Maria Tulkifia Tentang peran ibu atau peran keluarga Dalam membentuk generasi Qur'ani Setelah jidah berikut ini Kami tetap akan kembali Di Mutiara Hati Terima kasih telah menonton! Pemirsa kembali lagi bersama dengan kami Di acara Mutiara Hati Pemirsa kita akan sambung lagi Pembahasan kita mengenai generasi Bagaimana cara keluarga membentuk generasi Qur'ani Bersama dengan ustazah Maria Tulkifia SPDI Baik ustazah Ini sangat Menurut saya sangat krusial sekali ya Sangat inti sekali membahas tentang Mencetak generasi Qur'ani Nah tadi seperti yang ustazah sampaikan Bahwa hal tersebut memang sudah harus dipersiapkan Sejak peranikah Begitu ya ustazah ya Nah Untuk yang belum menikah Ini mungkin Dilema pertanyaan yang selalu membuat Orang galau seperti itu Yang bagi yang belum menikah Mungkin ustazah punya tips Seperti apa sih caranya memilih pasangan Untuk kedepannya Pasangan yang sesuai dengan pandangan Islam Yang baik seperti itu Iya baik Memang benar sekali ya Mungkin dalam mewujudkan sebuah cita-cita keluarga ya Yang mana itu sangat menentukan adalah perencanaan Begitu ya Yang harus direncanakan jauh-jauh sebelum Kita membentuk atau mewujudkan sebuah mahlike dalam rumah tangga itu Salah satunya adalah tipsnya memilih pasangan Seperti itu ya Lalu bagaimana caranya kita memilih pasangan Sebagai insan yang beriman Tentu tidak ada lain cara kita Melainkan kita selalu mengikuti Syariat yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW Melalui Al-Quran dan Al-Sunnah Kembali kita kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Yang di dalam Al-Quran itu ada sebuah clue ya Bahwasannya bagi kita ya Yang ingin mendapatkan pasangan-pasangan yang baik Itu bahasa Al-Qurannya At-toyibatulitoyibin Jadi itu kuncinya ya Ketika kita ingin berharap mendapat pasangan yang baik Pasangan At-toyibat Maka tentu tidak ada cara lain Menurut Al-Quran tersebut Kita adalah untuk memperbaiki diri kita Menjadi manusia yang lebih baik dulu gitu ya Karena disitu banyak barang siapa yang Laki-laki yang baik Akan dipasangkan dengan perempuan yang baik-baik Begitu juga sebaliknya ya At-toyibat ya Perempuan-perempuan yang baik Maka akan berpasangan dengan At-toyibin Laki-laki yang baik Jadi harapannya Ketika kita ingin ya Mendapatkan jodoh yang soleh begitu Maka salah satu caranya adalah Harus menjadi solehah dulu gitu ya Menjadi soleh dan solehah ya Berarti Ustazah kita perbaiki diri kita dulu Bila mana kita ingin mendapatkan jodoh yang baik Insya Allah Allah akan memberikan Kita dulu yang harus baik Seperti itu ya Ustazah ya Karena jodoh itu cerminan diri Baik Kemudian selanjutnya Ustazah tadi Juga sempat dibahas Dalam rumah tangga itu Pasangannya adalah yang terbaik Seperti itu Nah sekarang Mengenai perannya masing-masing Seringkali orang salah Menanggapi Mengartikan gitu ya Bahwa Yang Khusus untuk mengurusi Keperluan anak Mendidik anak Membentuk anak itu Sebenarnya adalah ibunya Karena ibu merupakan Madrasah pertama Madrasah satulullah Seperti itu Namun Kembali lagi Bagaimana sebenarnya peran ayah Apakah ayah itu Tidak ikut terjun langsung Untuk mengurus anaknya Menurut Ustazah sendiri Seperti apa sih Yang diajarkan di dalam agama Islam Mengenai Masing-masing perannya itu Seperti apa Apakah memang Hanya ibu saja Yang mengurusi anak Ayah tidak perlu Atau seperti apa Ustazah? Iya Itu benar sekali ya Fenomena yang terjadi Selama ini ya Seolah-olah gitu ya Tugas peran Mendidik anak itu Adalah tugasnya ibu Padahal Tentu di dalam Islam Tidak seperti itu Itu yang Perlu framing seperti itu Yang perlu kita luruskan Bahwasannya Jelas di dalam Al-Quran Mengatakan Jadi laki-laki adalah Menjadi pemimpin Menjadi imam Atas kaumnya Berarti disini adalah Menjadi pemimpin Di dalam rumah tangganya Kenapa kok dijadikan Sebagai pemimpin Karena Allah memberikan Fadol Memberikan kelebihan Kepada sosok Laki-laki Yang tidak diberikan Kepada perempuan Makanya disitu Jelas bahwa imam Yang ada di dalam keluarga Adalah ayah Dan bagaimanapun Imam adalah Harus bertanggung jawab Atas seluruh Anggotanya Kullukum ro'in Setiap kita adalah pemimpin Wa kullukum Mas'ulun an ro'iyyatih Kan seperti itu ya Jadi sangat bertentangan sekali Ketika laki-laki itu Dijadikan sebagai imam Lalu kemudian lepas tangan Dan itu pun di dalam Surat At-Tahrim tadi Yang diberikan warneng Itu sesungguhnya adalah imam Di sini adalah tentunya Laki-laki Jagalah dirimu Maksudnya laki-laki Karena apa? Ketika laki-laki ini Memiliki ahli keluarganya Yang kemudian Tidak sesuai dengan Aturan syariat Istrinya Anaknya Kemudian itu adalah Tetap Akan Menjadi tanggung jawab Seorang suami Sehingga sangat luar biasa Beratnya sebenarnya Tugas dan tanggung jawab Sebagai seorang suami Dan seorang ayah Baik Ustazah Memang ada perannya Masing-masing ya Dan ayah juga harus Menyadari tanggung jawabnya Sebagai seorang suami Karena dia merupakan Penopang Di dalam keluarganya Seperti itu ya Oke Ustazah Kemudian Ini mengenai Orang tua Yang Ayah dan ibu Seperti itu Yang Masing-masing punya Kesibukan Sendiri Maksudnya bekerja Dua-duanya bekerja Kemudian Anak yang Mereka Lahirkan Atau mereka Didik Itu kemudian Terpaksa Dititipkan Kepada orang lain Seperti itu Nah Kalau seperti ini Bagaimana ya Ustazah Dalam pandangan Islam Bolehkah sebenarnya Orang tua itu Menitipkan anaknya Kepada orang lain Untuk diasuh Atau dijaga Sementara kan tugasnya Orang tua ini Tadilah yang membentuk Yang mendidik anak Seperti itu Menurut Ustazah bagaimana? Baik ya Mungkin ini Kembali lagi kita Berdasarkan perspektif Ajaran agama Islam ya Kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis Bahwa memang Mendidik anak itu Mutlak ya Menjadi tugas Dan tanggung jawab Orang tua Maksudnya orang tua disini adalah Bukan ayah Bukan ibu Tapi kedua-duanya ya Namun ya Karena Banyak hal Salah satunya Keterbatasan ilmunya Orang tua Kemudian Waktunya gitu ya Yang tidak mungkin Secara serta-meta Sepenuhnya gitu ya Bisa menangani Bisa melaksanakan Tugas-tugas Sebagai orang tua Yang begitu sangat kompleksnya gitu ya Termasuk dalam hal Pemenuhan pendidikan Apalagi sesuai dengan Tantangan zaman saat ini Kalau kita hanya sendiri Orang tua Rasanya tidak bisa Memungkinkan untuk memenuhi Semua yang dibutuhkan Oleh anak-anak kita Oleh karena itu Diizinkan gitu ya Orang tua Untuk mencari Ya Mencari seseorang Atau lembaga Yang Dianggap amanah Ya Untuk menjalankan Tugasnya Sebagai Orang tua Ya Namun Namun dalam catatan Tetap ya Tugas dan tanggung jawab Orang tua adalah Tidak bisa ditinggalkan Ya Dalam hal ini Kasih sayang Ya Tetap harus diberikan Quality time ya Meskipun Tidak panjang waktunya Tapi bagaimana Waktu yang ada itu Kita buat Berkualitas Baik Baik Ustazah Kita akan Sambung lagi nanti Setelah jidah berikut ini ya Ustazah ya Baik pemirsa Kami akan kembali lagi Setelah jidah berikut ini Tetaplah bersama dengan kami Di acara Mutiara Hati Kami akan kembali lagi Baik pemirsa Kembali lagi bersama dengan kami Di acara Mutiara Hati Bersama saya Tika Ridwan Dan bersama dengan Ustazah Maria Tulkiftia SPDI Tema kita adalah Tentang peran Ibu atau keluarga Dalam mencetak Generasi Qurannya Atau Generasi Khoyrul Ummah Baik pemirsa Kita sambung lagi Bincang-bincangnya ya Ustazah Mengenai tadi Yang orang tua yang bekerja Nah Ini kan tidak bisa dipungkini Bahwa memang Kebanyakan zaman sekarang ini Semua wanita rata-rata Berkarir Seperti itu ya Bekerja Nah Kemudian pertanyaan kami adalah Bagaimana sih Controllingnya gitu Bagaimana tipsnya Supaya Kita ini yang bekerja Tetap bisa memberikan Perhatian sepenuhnya Kepada anak Tetap Anak itu tidak merasa Kekurangan kasih sayang Dan Tetap bisa Dapat membentuk Karakter yang Berbudi pekerti luhur Generasi yang memang Diharapkan oleh Umat seperti itu Bagaimana Ustazah tipsnya Baik tipsnya adalah Yang pertama Tentu Harus tetap Membangun komunikasi Yang efektif Yang alhamdulillah Zaman sekarang ini Rasanya tidak terlalu sulit Bagi kita Untuk tetap Menghadirkan Diri kita Meskipun tidak secara langsung Salah satunya Mungkin ketika kita Memang harus bekerja Lalu kemudian Anak kita-kita titipkan Jadi sesering mungkin Kita tetap Mengajak berkomunikasi Meskipun itu Dengan jarak jauh Dengan menelpon Video call Dan lain sebagainya Lalu yang selanjutnya Tentu Adalah Ketika Sudah berada di rumah Maka jangan lagi Waktu itu Yang Memang Sudah sejak awal Kita hanya menyisikan Waktu itu Sisa Daripada aktivitas kita Yang di luar Maka jangan sampai Yang sudah Tinggal sedikit ini pun Kemudian tidak berkualitas Seperti contohnya Misalnya Ketika sudah di rumah Kita Tidak bersama Anak Meskipun Hakikatnya itu Kita berdekatan Tapi di zaman Sekarang ini Kedekatan itu Sangat-sangat Terhalang Dengan adanya Jejet Ketika kita Sedang berdekatan Justru malah Masing-masing Dengan kesibukannya Ibunya juga Kemudian Sibuk dengan Sosial medianya Kemudian Bapaknya juga Demikian Apalagi anaknya Sehingga Tidak terjadi Lagi komunikasi Yang efektif Yang komunikatif Antara Seluruh Komunitas yang ada Dalam keluarga ini Dan itulah yang Memicu Lalu kemudian Memicu Masalah Anak merasa Tidak mendapat Perhatian Orang tua pun Tidak mendapatkan Informasi Tentang bagaimana Yang dialami Anaknya Perkembangan Anaknya Karena sedikitnya Apa namanya Waktu untuk Berkomunikasi Karena komunikasi itu Penting sekali Ustazah Kuncinya memang Harus ada komunikasi Dan orang tua juga Harus Legowo Memberikan sisa Waktunya Tentunya Yang tidak Kalau pentingnya Pasti adalah kita Memberikan Teladan Teladan Dan juga Doa pastinya Jangan Apa namanya Bosan-bosan Kita untuk Selalu dan selalu Mendoakan putra-putri kita Jangankan kita Selaku manusia Biasa Seorang nabi Yang sekelas Halilullah Nabi Allah Ibrahim Itu Tetap Terus berdoa Kepada Allah Rabbihabli Minas sholihain Rabbihabli Minas sholihain Ya Allah Jadikanlah Putra-putri keturunan kami Ini adalah Orang-orang yang sholih Seperti itu Jadi betapa pentingnya Doa Terutama doa Dari kedua orang tuanya Mudah-mudahan Putra-putra kita ini Senantiasa menjadi Putra-putri yang Sholih dan sholihah Menjadi cahaya mata Menjadi generasi Khairul Umar Yang akan Diharapkan oleh Kita semuanya Bukan cuma orang tuanya Buar biasa sekali Pembahasan kita hari ini Ya Ustaz Zaya Mengenai Bagaimana kiat-kiatnya Tipsnya Dan mengingatkan kembali Peran kita sebagai orang tua ini Dalam membentuk Generasi Khairul Umar Atau generasi Kur'ani Nah Mungkin kita sudah hampir Sampai di hujung Kebersamaan kita Pada hari ini Namun sebelum kita tutup Mungkin Ustaz Zaya Bisa memberikan kembali Kesimpulan Mengenai Bagaimana sebenarnya Tips Atau bagaimana sebenarnya Peran keluarga Terutamanya seorang ibu Di dalam membentuk Generasi Kur'ani Atau generasi Khairul Umar ini Mari kita dengarkan Bersama-sama Kesimpulan dari Ustaz Zaya Mariato Silahkan Ustaz Zaya Pemirsa Mutiara hati TVRI Kaltara Dimanapun berada Yang dirahmati oleh Allah Sekali lagi Orang tua adalah Sebuah tugas Dan tanggung jawab Yang sangat luar biasa Putra-putri adalah Amanah Yang diberikan kepada kita Yang tanggung jawab itu Akan dimintai oleh Allah Minat dunia hati al-akhir Oleh karenanya Putra-putri itu adalah Merupakan sebuah Investasi yang sangat luar biasa Ketika kita wafat Kita meninggal Tidak ada yang bisa kita Banggakan Yang kita bisa bawa Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan hanya tiga hal Anin Nabi S.A.W Ketika anak Adam Manusia meninggal Maka seluruh amal ibadahnya Akan terputus Kecuali tiga perkara Yang pertama adalah Yang kedua Dan tiga hal tersebut Secara berturut-turut Bukanlah sesuatu yang kebetulan Namun mengandung sebuah filosofi Yang pertama Ketika kita ingin Mengharapkan putra dan putri Yang soleh dan soleha Maka yang perlu dilakukan oleh orang tua Yang pertama adalah Sodaqohjari Jadi sebuah upaya Ikhtiar pengorbanan Dalam hal ini Bukan hanya berupa finansial Tapi Sodaqohjari Itu bisa adalah Meluangkan waktu Mencurahkan kasih sayang Termasuk memberikan Pendidikan yang terbaik Untuk putra-putri kita Lalu kemudian Dengan adanya ikhtiar itu Diharapkan mereka Akan dibekali dengan Aw'ilmin yuntafa'ubihi Yaitu ilmu yang bermanfaat Untuk dirinya Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu yang dapat Mengantarkan Kepada si pemilik ilmu itu Untuk menjadi hamba Yang lebih dekat lagi Lebih bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada akhirnya Yang ketiga akan Pada sampai Menjadi harapan kita Yaitu Aw'a waladin Solihin yada'ula Dengan upaya Ikhtiar yang kita lakukan Membekali putra-putri kita Dengan iman dan taqwa Serta ilmu yang bermanfaat Insya Allah Akan terciptalah Generasi Yang khairul ummah Generasi soleh dan soleha Yang menjadi harapan kita semua Mungkin itu Kesimpulan dari saya Kebenaran semata-mata Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kesalahan semata-mata Karena pribadi saya Sebagai manusia biasa Baik Terima kasih banyak Ustazah Atas waktunya Yang telah diluangkan Untuk hadir di acara kami Merupakan suatu Hal yang sangat Luar biasa Pembahasan kita Pada hari ini Semoga Apa yang telah disampaikan Oleh Ustazah Mariatul Kiptia Tadi dapat memberikan Pencerahan kepada kita Terutamanya sebagai Seorang Sebagai orang tua Dalam mendidik Dan juga mencetak Generasi khairul ummah Dalam membesarkan Anak-anak kita Sehingga anak-anak kita Nantinya menjadi Anak-anak yang Bisa diandalkan Dalam meneruskan Siar agama Islam Baik pemirsa Sekian dari kami Dalam acara Mutiara hati Pada kesempatan ini Sampai bertemu lagi Pada kesempatan yang berikutnya Akhirnya Saya Tika Ridwan Dan Ustazah Mariatul Kiptia SPDI Pamit undur di Dari hadapan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!